Intro Kejaksaan Negeri Kejari Banda Aceh memusnahkan sejumlah barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap atau INGRAGE dalam kurun waktu Mei 2024 hingga September 2024 yang dilakukan di halaman kantor Kejari Banda Aceh. Dalam pemusnahan rutin tersebut, kali ini Kejari Banda Aceh memusnahkan barang bukti dari 27 perkara narkotika, 10 perkara ketertiban umum, dan 7 perkara tindak pidana umum lainnya. Barang bukti seperti sabut dengan 76,4 gram dimusnahkan dengan cara di blender. Narkotika jenis ganja sebanyak 92,4 gram dibakar. Sedangkan barang bukti seperti senjata tajam dipotong menggunakan mesin pemotong khusus dan alat komunikasi atau telepon seluler dihancurkan. Berulang waktu Mei 2024 sampai September 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap baik yang merasa dari pengadilan Negeri Banda Aceh maupun dari Mahkamah Cariak. Itu tadi kalau kita lihat ada mungkin sekitar 27 perkara narkotika, kemudian ada 10 perkara kantibung ya, dan poharda, 7 perkara. Kita tadi bisa lihat ada bong, alat yang untuk narkotika guna pipet, ada kaca pirek, ada mancis korek, yang kita musnahkan, ada juga kotak-kotak timbangan plastik, uang yang pasti ada narkotikanya dalam bentuk sabu-sabu, dan juga dalam bentuk daun ganja. Pemusnahan rutin barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap itu rutin dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti yang tersimpan. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.